Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke agan-agan ketemu lagi dengan channel saya channel yang akan selalu mengepas tentang alam dan manfaatnya oke agan-agan di video kali ini saya akan sedikit sharing lagi atau berbagi lagi masih di seputaran pertanian nah jadi di video kali ini saya akan sedikit berbagi untuk cara meracik racun rumput biar hasilnya maksimal dan bisa seperti ini jadi kadang-kadang rumput atau racun rumput yang sudah dibeli jadi tidak maksimal jadi hasilnya bisa mati separa atau juga tidak hancur seperti ini nah jadi di kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana biar hancur seperti ini jadi kita racik dan simak baik-baik sampai selesai penjelasannya biar tidak ada kesalahpahaman atau gagal fokus jadi jangan di skip simak sampai selesai dan perhatikan baik-baik apa yang sudah saya jelaskan dan apa yang sudah sampaikan oke biar tidak gagal fokus paham simak videonya sampai selesai nah jadi seperti ini agan-agan kita siapkan ini ragi, ini ragi tape bisa untuk fermentasi atau bisa buat ketan dan juga sejenisnya atau singkong disini saya beli 5 biji saja jadi caranya seperti ini ambil 3 biji saja cukup kemudian dihaluskan jadi simak baik-baik videonya sampai selesai apa yang saya terapkan, apa yang saya praktekkan jadi saya akan meracik rumput ini biar lebih mantu, lebih bagus lagi jadi segala rumput akan hancur nah setelah saya ambil ragi ini 3 jadi kemudian dihaluskan dulu seperti ini jadi jangan langsung disiram air nah jadi seperti ini dulu dihancurkan dulu jadi saya cukup ambil 3 biji seperti ini makanya ada yang bilang ragi itu apa nah saya jelaskan jadi ragi ini semacam untuk membuat tape atau jadi poium atau fermentasi jadi makanan seperti singkong dan juga petan bisa manis dengan menggunakan ini karena ini kadarnya sangat keras seperti ini kita akan sedikit air nah kemudian kalau sudah seperti ini kalau sudah hancur seperti ini jadi siapkan kita akan menambahkan dengan air seperti ini jadi ini rancun rumput ini atau saya akan membuat dengan racikan jadi campur-campur lah tapi tidak menggunakan bahan yang lain maksudnya tidak menggunakan garam atau sunlight tapi disini saya menggunakan garam ini pertama dengan sekitaran 100 ml air jadi kita tambahkan kemudian aduk-aduk seperti ini jadi ini hasilnya akan lebih bagus kemudian untuk selanjutnya jadi setelah dihancurkan jadi ini nantinya akan ditambahkan ya jadi simak baik-baik jadi disini saya membeli obat racun atau ini sejenis roundup nah jadi saya coba jadi roundup ini sebenarnya tidak bisa menghancurkan apalagi rumpun bambu jadi kadang rumput juga misalkan ilalang mati tapi rumput-rumput yang lain tidak mati nah jadi dengan sedikit tambahan dengan ragi ini maka hasilnya akan lebih bagus lebih joss lagi lebih mantul jadi jangankan untuk rumpun bambu dan juga rumput-rumput yang lain bahkan untuk membunuh kayu pun kayu besar seperti pohon ranu yang pengen dibunuh dengan menggunakan cara ini sangat efektif sangat bagus nah jadi caranya nanti akan saya perjelas cuman disini saya akan perlihatkan jadi ambil seperti ini jadi cukup 2 tutup saja ini untuk takaran 1 tanki yang 16 liter jadi raginya ditambahkan jadi 2 tutup roundup ini kemudian ditambahkan ragi 3 jadi bisa 3 bisa 5 gitu maksud saya nah kemudian jadi kita aduk ini jadi sekitaran seperti inilah 100 milimeter atau sekitar 100 mil mililiter jadi bahan baku roundupnya tidak perlu banyak makanya misalkan ada atau bisa dengan menggunakan ada atau racun-racun yang lain merek-merek yang lain bisa ditambahkan ragi seperti ini karena setau saya yang sudah saya alami jadi kadang-kadang ya obat dari toko atau racun dari toko itu jadi tidak bisa maksimal membunuh jadi maksudnya masih ada yang tertinggal jadi tidak begitu mati tapi kalau ditambahkan dengan ragi ini jadi ini saya sangat bagus sangat lebih jauh lagi lebih hancur jadi maksudnya rumput-rumput yang sukar terutama di sawah-sawah di pinggir-pinggir kali yang susah dibunuh dengan cara ini alhamdulillah yang saya sudah terapkan yang saya sudah praktekan alhamdulillah sangat berhasil terus untuk selanjutnya jadi ini sekitaran seperti ini dua tutup roundup kemudian ditambah dengan tiga ragi ini untuk satu thank you ya ingat dan kemudian untuk selanjutnya kalau cara untuk membunuh kayu misalkan jadi saya tidak praktekan disini cuma saya perjelas jadi cara untuk membunuh kayu atau pohon-pohon randu yang misalkan pengen dibunuh tidak ditebang jadi kita kasih bor saja jadi dilubangi saja misalkan pohonnya kita kasih lubang dengan bor sekitar 10 cm bisa 4 titik atau 5 titik kemudian dimasukkan cairan ini atau roundup dengan yang ditambah ragi seperti ini jadi itu akan mati dengan sendirinya bisa diakarnya bisa sekitaran dari akar 1 meter ke atas kemudian dibor sekitaran 10 cm kemudian dimasukkan racun ini kemudian ditutup lagi dengan sedikit tanah ya mungkin agar-agar lebih jelas penjelasan saya akan tidak lama lagi jadi pohon itu akan mati jadi pohon-pohon yang kebal atau rumput-rumput yang kebal jadi misalkan dengan menggunakan bahan roundup seperti tadi tidak mati misalkan rumput campur-campur jadi ada yang mati ada yang tidak tapi dengan tambahan ragi ini insya Allah dalam yang saya sudah terapkan jadi rumputnya hancur lebur seperti tadi dalam waktu 1 minggu juga sudah berantakan dan kembali siap dipanen jangan tidak akan merusak tanah atau insur tanah masih tetap bagus jadi tidak merusak jadi mungkin sampai disini saja dulu agar-agar mudah-mudahan sedikit belepotan atau banyak belepotan mudah-mudahan bisa bermanfaat jadi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati